Yo Alfa guys, welcome back bareng Bang Bri disini masih di channel Alfa Gloss Kali ini Bang Bri mau kasih info tentang cat dasar atau primer atau sering juga disebut sebagai epoxy Apa itu epoxy, apa itu kegunaannya dan bagaimana cara pengaplikasiannya Penasaran? Yuk kita game on Nah ini guys, ini dia beberapa produk epoxy dari Alfa Tama Ada yang sudah tau? Cakep, tapi tetep Bang Bri mau jelasin ya satu-satu Mulai dari yang ini epoxy primer surfacer Ini adennya yang kecil Terus ada epoxy filler Dan hadenernya juga Ada Alfa Gloss Polyruthen Filler Dan hadenernya juga Ada Alfa Gloss Plus PU filler Dan hadenernya Kita sekarang masuk ke produk yang satu ini Ini adalah epoxy primer surfacer Epoxy primer surfacer ini sangat baik bila digunakan di atas plat Kayak gini nih ilustrasinya Fungsi epoxy primer surfacer sendiri nih guys Adalah memberikan daya rekat antara plat dan dempul Terus sebagai fondasi proses coating pada mobil Dan yang tidak kalah penting memberikan fungsi anti karat pada plat Apakah cara aplikasinya ini langsung di atas plat? Tentu tidak guys Jadi epoxy primer surfacer ini harus dicampur pakai adenner dan thinner juga Sebelum diaplikasikan Begitu juga yang tiga produk ini guys Alat dan bahan yang kita pakai Gelas takar, pengaduk, spray gun, masker dan tentunya epoxy primer surfacer Dan thinner Kebetulan plat ini sudah kita amplas nih guys Dan kita bersihkan dulu sebelum aplikasi Buat kalian yang mau aplikasi Jangan lupa proses pembersihan panel sebelum aplikasi juga tidak kalah penting nih Pastikan panel sudah bersih dari sisa coating sebelumnya Base coat dan adenner dicampur dulu Baru kemudian ditambahkan thinner Setelah mixing ready Pot life atau masa berlakunya adalah 5-6 jam nih alpha guys Jadi kalau sudah lebih dari 6 jam Bahan ini tidak bisa dan tidak baik untuk digunakan lagi Wah mixingnya sudah jadi nih pak Oke pak, mulai spray Nah setelah diaplikasiin Epoxy ini kering sentuhnya kira-kira hampir 20 menitan nih Kayak gini ini udah kering sentuh nih Cuma belum siap di amplas Kalau siap di amplas kira-kira hampir 2-3 jam Tergantung suhu ruangan Kalau siang-siang panas kayak gini bisa lebih cepat Daripada sore menjelang malam ya Bang Bre sangat menyarankan nih sebelum tempul Menggunakan Epoxy Primer Survivor Untuk hasil yang lebih maksimal Tapi ada yang bilang kayak gini Kan gak ada bekas las atau ketok magic Yang gak perlu pakai primer dong Kan gak ada karat juga Ya gak gitu bro Namanya primer ada fungsi anti karat dan fondasi coating Jadi meminimalisir terjadinya karat Dan ambles pada proses body repair Paham lor? Produk primernya udah bagus nih Dembelnya juga pasti TOP dong Next kita lanjut ke Epoxy Fillernya ya Seperti yang Bang Bre udah jelasin di depan tadi ya Ada Epoxy Filler Ada Alpha Gloss Polyurethane Filler Terus ada Alpha Gloss Plus Pew Filler Ketiga produk ini Itu diaplikasikan setelah dembul Jangan lupa Kalau sebelum dembul Sudah pasti Pakai Epoxy Primer Survivor Fungsi dari ketiga produk Epoxy Filler ini Sebenarnya sama nih Mengisi pori-pori dembul Walaupun kelihatannya sudah halus Tapi ternyata masih ada pori-porinya Titik-titik kecil kayak gitu Nah disini fungsinya Epoxy Filler itu untuk Mengisi pori-pori dembul gitu guys Terus meningkatkan daya rekat antara dembul dan set juga Untuk tiga produk Epoxy Filler ini Mau kita langsung praktek ini guys Dan ketiga produk ini Sebenarnya punya fungsi yang sama Cuman keunggulannya beda-beda Disini Bang Bre udah ada Pak Ibrahim nih Yang mau bantuin ng-aplikasi ini nih Di belakang juga ada Udah ada tiga plat Udah di dembul juga Tinggal langsung semprot Kita lihat masing-masing Siapa yang paling cepat kering Dan siap di amplas Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Alpha guys Yang saya sentuh barusan itu adalah yang Lebih dulu kering Itu pakai produk Alpha Gloss Plus Pew Filler Produk ini keunggulannya lebih cepat kering Dari dua produk lainnya Dan daya rekatnya itu lebih baik ya Alpha Gloss Plus Pew Filler ini Ini perlu waktu kering sentuh sekitar 5 menit Tapi baru bisa siap amplas itu sekitar 30 menitan Biasanya lebih cepat Tergantung suhu ruangan sih Kalau siang panas kayak gini bisa Paling nggak 15 menit juga udah siap amplas sih Produk baru nih guys Buat kerjaan yang butuh Buat kerjaan yang butuh one day service Cocok banget nih pasti Nah yang kedua ini pakai Alpha Gloss Poliuritin Filler ya Keunggulannya itu face dry Jadi cepat kering cuy Tapi harganya cenderung lebih mahal Dari epoxy filler ini Alpha Gloss Poliuritin Filler ini Kering sentuhnya itu kira-kira 10 menitan Hampir sama sih kayak yang tadi itu Sama-sama Jadi ini tadi sama-sama menggunakan bahan baku Resin Pew yang sifatnya itu cepat kering Tapi yang ini Siap amplasnya itu sekitar kurang lebih 45 menit gitu Nggak se-express kayak yang Alpha Gloss Plus tadi Nah produk yang terakhir ini Pakainya Alpha Gloss Epoxy Filler nih guys Ini bestsellernya Produk ini udah kayak sejodoh sama dembol Alpha Gloss Jadi Epoxy Filler ini butuh waktu Kering sentuh itu sekitar 20 menit Dan baru bisa di amplas itu kurang lebih 3 jam Memang lebih lama dari yang sebelum-sebelumnya Cuman Epoxy Filler ini menggunakan resin Epoxy yang sifatnya keringnya lebih lama Tapi memberikan daya rekat yang sangat baik Untuk proses coachingnya sendiri Biasanya digunakan karena pengerjaan body repair Tidak terburu-buru Atau bahkan biasanya bila pengerjaan full body Akan overnight semalamannya gitu deh Oke Jadi jelas ya Alpha guys Kami menyediakan 3 produk Epoxy Filler Dengan karakteristik yang berbeda Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya Kalau misal ada yang kurang jelas Pengen tanya-tanya Boleh komen di kolom komen Atau DM kami di Instagram Atau bisa di Facebook juga Bisa juga lihat di website kami Alfagloss.com Bang beri rasa Udah cukup nih video kali ini Semoga berguna dan jelas untuk kalian semua Jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya Like, comment, share, and subscribe channel Alfagloss Oh iya Follow juga Instagram dan Facebook Alfagloss Biasanya Banyak kuis berhadiah menarik nih guys buat kalian Oke thank you See you di next video Terima kasih telah menonton